Hari ini kita bisa berdiri tegak di sini, tapi banyak yang lupa Pak, karena ini komitmen Bapak. Bagaimana Bapak punya visi, Bapak dorong, Bapak kawal, Bapak awasi, Bapak juga pastikan itu terjadi. Tadi bicara sama Pak Tony Wenas, saya pun kesini dua kali, Pak Bahlil saya tahu lebih, Pak Presiden tiga kali, artinya lebih dari saya. Ini komitmen beliau, bagaimana beliau terus menjalankan kepastian untuk pertumbuhan ekonomi bangsa kita. Dan tadi disampaikan bahwa hilirisasi yang beliau juga dorong pastikan itu bisa terjadi seperti nikel, yang dulu hanya mungkin 1-2 miliar, sekarang 40 miliar, ini luar biasa. Dan hari ini setelah nikel, beliau dorong kembali untuk yang namanya emas dan tembaga. Belum di situ, tadi di pesawat beliau sudah bisik-bisik. Bahwa semikonduktor adalah industri baru ke depan buat Indonesia, karena bahan bakunya selenium juga ada di sini. Jadi ini yang saya bilang bahwa kita harus berterima kasih kepada beliau. Kita harus jaga amanah dan kita pastikan bahwa tentu apa yang kita kerjakan hari ini, tentu bagian bagaimana kita memastikan rakyat kita lebih makmur lagi ke depan. Bapak terima kasih, tentu hari ini Bapak bisa resmikan. Dan ini bagian dari bagaimana Bapak memastikan Indonesia terus maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.